PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Artinya kemudian juga ada ilustradar Ada apa? Oh pasti! Bagaimanapun film Aku semakin yakin bahwa film adalah salah satu Karya yang paling kolektif Kenapa? Karena ketika di teater Aku masih merasa bisa dalam satu adegan Itu milikku Keluarannya belum milikku Tanpa ada editan lagi itu milikku Orang akan melihat apa yang aku lakukan Aku telanjang di depan panggung Dan benar-benar gak bisa ada pertolongan apapun Film Apapun yang kita lakukan Itu adalah materi yang kita berikan Untuk tim editing Dan ketika tim editing ini melakukan sesuatu Terhadap materi yang diberikan Bukan jadi milikku saja Tapi sudah milik rame-rame So Aku merasa Kalau nonton diriku sendiri Jadi aku langsung Kalau semua keindahan Kemudah kira ini ditanggalkan Emang ikut enough? Pertanyaan yang masih menghantuiku Sampai hari ini Ini hari ketiga Hari ketiga penayanan Nah Jadi kamu bilang soal sejarah itu tadi Dan kemarin kan kita sepertinya nonton diri Bahwa ternyata Ketika filmnya sudah jadi Yang kamu bilang long take Ternyata itu sudah dilapisi long take Kemudian akhirnya beberapa Bagian tubuh yang mungkin mengejauh Sejarah murni yang panjang Selama 25 tahun Untuk dibutar dan pelajaran hitam Itu yang bisa lorak tidak terlihat Tapi apakah ketika kamu mau bermain Kemarin kamu menyadari bahwa Kamu harus memunculkan sejarah-sejarah 25 tahun keinginan? Oh jelas Untuk berdiri Untuk berbicara Untuk menunculkan kaki Terlalu banget Aku sih Aku cukup happy melihat tangan dan kaki gue Waktu itu Tapi bagian tangan dan kaki Aku cukup happy disitu Karena Kayak kaki Jelas itu bukan kaki Enak kotak Atau anak mal Maksudnya I can see clearly that Terus Saya bangga sekali ya Segala kelainan kaki saya Ternyata jadi kelebihan ya Jadi aneh dan primal gitu rasanya Terus Tangan Kecil tapi Kau You can feel the hatred You can feel the You can feel the power You can feel that it's holding something unknown Gitu kan Tapi juga Direct to something else To somebody Itu itu Kita bisa ngerasain Ketika 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 harus tambahkan kesuluruhan Tentunya itu 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 nomor satu yang gue tanyakan Gimana ini Tentu Kebelakatan Dia Kayak Jadi ほど ciel Sekian waktu Kita jadi melihat dia besar, tapi sekaligus kecil. Dia kayak kayak tidak tersentuh, tapi itu ada di situ. Sesuatu yang kita tidak mengerti tentang dia, karena ini kan ilmu hitam. Jadi orang harus dengar, apa sih ini orang? Sesuatu yang tidak dimengerti, tapi mempengaruhi kita banget. Aku merasa murni itu seperti itu. Sesuatu yang rasanya dekat, tapi beda, tapi jauh. Sehingga kita masih merasa aneh melihat dia. Kayak, gini gak sih? Tapi itu harus ada, familiar tapi kok enggak? Perasaan itu harus muncul. Apa itu artinya kamu pengen membuatmu sebagai tokoh yang abstrak di mata, tidak jelas membingungkan di mata orang terdekis. Kayak orang gini, kayak anak kecil diceritain sesuatu yang dia tidak pernah tahu tapi dia takut atas cerita itu. Itu kan? Kayak gitu. Kayak misalnya kamu waktu kecil tidak boleh keluar matri, karena Wemi Gumbel, sementara kamu tidak pernah ketemu sama Wemi Gumbel salah sekali. Tidak. Aku pengen cerita ini tuh lebih kepada anak kecil apa ya? Aku pengen melihat anak kecil. Dia biasa main di lapangan gitu. Terus suatu ketika dia trip off di lapangan itu, suatu ketika dia jatuh di lapangan itu. Terus hujan deras, petir berbegar. Dia perteriak, dia gak bisa bangun, gak ada yang bisa bantuin dia. Dan begitu dia kembali, dia melihat dari balik jendela, melihat lapangan itu. Sesuatu yang dia kenal tapi tidak lagi. Oke. Berarti kamu yang memunculkan sehira turun hitam. Kamu pernah tahu sebagai sesuatu yang dikenali oleh anak kecil, tapi juga jadi sesuatu yang sekaligus tidak dikenali para baksikal di satu waktu yang kawan? Gampangnya dia harus punya nilai sentimental, tapi sekaligus mengerikan. Sesuatu yang indah dan mengerikan hanya terjadi kalau dia masih misteri. Kalau dia udah terlalu clear, mungkin dia tidak terlalu indah dan tidak mendapatkan lagi. Because it's clear. Tapi biasanya kita takut sama sesuatu yang kita gak tahu, sesuatu yang gak jelas. Yang kesannya unpredictable. Tapi actually gue tahu, gue tahu wujud ini. Ini masih manusia. But there's something off about it. Apalagi kamu tahu dengan fakta-kakta yang lainnya, bahwa ini bisa terjadi meniva gue karena gue melakukan sesuatu yang harusnya memang aku tanggung. Yang harusnya gue tanggung. Kayak, ini kayak tanggung jawab yang dijemput aja gitu. Dan dijemput tiba-tiba. Itu sih. Oke. Lebih... Murni itu sesuatu yang aku benarap orang punya. Sekeras-keras yang murni, se... Menurutnya kayak gak keras itu gitu aja. Cuma dia semengerikan yang murni, orang harus punya empati sama dia. Oke. Menurutku gitu. Bahwa orang punya nilai sentimental terhadap itu. Tapi tetep... Merasa bahwa... Ya gak bisa dibenarkan yang kamu bikin gitu. Kita gak mau bikinnya marah aja. Apalah kalau kamu bikin efet yang terlambat seperti banyak orang selalu menemukan Joker. Bahwa tokoh Joker juga dihadirkan sebagai tokoh yang sentimental. Aku merasa tokoh Joker dihadirkan lebih berat dengan nilai sentimentalnya ya. Oke. Nah kalau aku merasa bahwa... Memang yang mau dihadirkan adalah ngerian di ratu. Jadi ngerinya dulu, but yet. Karena gak akan ada sentimental dalam arti... Aku bisa mengerti kenapa dia melakukan ini sih. Meskipun tidak dibenarkan tapi aku mengerti kenapa dia pada akhirnya melakukan ini gitu. Terus di luar itu juga... Pandangan dia, cara dia melihat. Betul, ada kemarahan, ada sesuatu yang jauh. Juga ada kesedihan yang mendalam gitu. Aku berharap itu katanya di sini sih. Dapet ya, kelihatan gak ya? Itu yang sebut, aku itu yang ingin aku tanyakan. Kenapa? Ketika kemudian kamu berharap bahwa... Ada rasa... Manusiawi dalam mata... Si ratu yang berhitung itu di dalam matanya itu. Nah, aku pengen bertanya. Itu kenapa kemarahan kita selesai menonton aku bilang, Apa ya... Apa ya... Template... Peluara-peluara tulung hitam ada yang... Wujudnya begitu dengan cara memandang yang begitu gitu. Sementara sisi sentimenial yang aku bilang... Harus bagi penonton yang menonton sekali, Kenapa belum menonton lagi? Belum mendapatkan itu. Nah, yang aku tanyakan adalah... Apakah ketika kamu melakukan adegan dan pengambilan gambar itu... Kau benar-benar memegang paham dasar bahwa... Si Murni harus di hadgan ini... Dia harus di murka... Tapi deep down... Dia sangat sedih dan sentimentis sekarang. Yang aku sangat menarik adalah... Justru... Aku gak berani ngomong apa-apa kan di awalnya. Justru datang dari feedback-feedback yang muncul. Aku tidak berani berharap apa-apa. Cuman di awal... Kita pernah... Kami pernah mengkonstruk itu... Kalau... Murni ini harapannya... Dengan semua kemarahan itu... Itu muncul dari rasa sedih yang luar biasa kan. Karena kematian ibunya... Karena perempuan... Karena diperlakukan dengan tidak baik... Sama orang lain gitu. Memang... Aku justru surprise... Ada feedback... Yang menangkap itu. Terus ketika itu muncul... Alhamdulillah... Berarti sebenarnya dapat. Dan memang tipis gitu. Memang nyampe ini tipis. Tapi aku sangat tertarik dengan... Betul secara wujud... Memang... Aku tidak bisa bertindak banyak... Katakan itu... Tapi... Tapi menurutku itu... Pilihan terdekat dari yang diharapkan. Meskipun... It could have been better. Cuman... Untuk ininya sih... Untuk... Untuk... Untuk feelingnya... Untuk perasaannya... Aku sih merasa... Tidak template ya malah. Se... Se... Karena template-nya biasanya... Kalo... Mungkin kalau kita langsung sana... Harus yang... Melotot-melotot gitu. Atau harus yang... Gimana gitu. Cuman... Atau harus... Sangat mengancam... Dan tajam. Aku... Kemarin berusaha sekali untuk tidak tajam. Ngomongnya. Lebih ke... Gantar orang-orang yang tinggi... Bum... Bum... Murni tuh... Hampir tidak punya ekspresi gitu. Kayak udah... Hmm... Gitu aja. Plain aja gitu dia. Dikejarnya plain aja. Karena udah mau apalagi. Dia udah terbiasa... Mati gitu disini. Cuman ya gak bisa dimatiin. Kan mata ya. Menurutku. Segala sebenarnya... Persimpan disitu. Buat aku sih... Aku lebih... Ngejar kesana. Betul perawakannya... Seperti template. Hmm... Tapi... Aku berharap secara... Emosi secara penyampaian. Bahwa setiap... Setiap individu. Benda ya. Bahkan murni pun punya... Punya jalannya sendiri. Dan... Waktu itu aku merasa aku memberikan... Apa yang... Yang... Yang murni harus... Harus lakukan gitu. Tapi aku tidak bisa mengutuki bahwa... Pasti banyak ekspektasi. Udah banyak gambaran gitu. Soal... Seperti apa... Witches harus keliatan. Penyihir bentuk kayak gimana. Orang-orang yang lalu hitam bentuk kayak gimana. Gitu. Sebelum itu... Ya aku bisa paham sih. Dan gak apa-apa juga... Kalau teman-teman merasa... Bahwa itu... Kok kayaknya template ya gitu. Hmm... Aku waktu itu... Justru yang menarik adalah... Aku berusaha. Aku gak berusaha sih. Aku merasa ternyata kemarahan. Dia tuh ngomong segitu. Aku kalau kan... Enggak sih... Aku tidak berusaha tidak template. Aku berusaha menyampaikan... Apa yang... Harusnya murni lakukan aja sih. Terlepas keluarannya. Apa template. Jangan-jangan memang itu menjadi template. Kesalahan jangan-jangan memang... Semuanya melakukan kayak gitu. Karena memang semua berdasarkan emosi... Sources yang sama gitu. Sources yang sama gitu. Sources yang sama. Sources yang sama. Hmm... Aku kayak... Selalu balik lagi ke titik awal gitu. Daripada mencari perbedaan... Mungkin bisa dimulai dari persamaan gitu. Dan aku udah mulai menerima itu. Kalau dulu kan... Aku merasa bahwa... Kita kalau main tuh... Harus yang... Bidak dari diri kita gitu. Yang... Gitu. Harus keliatan gitu. Emangin kesini aku merasa... Enggak juga. Kan yang kita layani adalah... Karakternya. Yang kita... Akunya udah bukan persoalan aku lagi gitu disitu. Ini udah persoalan murni. Apa yang mau dilakukan? Bodaanku waktu itu adalah untuk... Untuk smirk. Untuk... Untuk membalahkan mata. Untuk nunduk. Untuk turun gitu. Cuma... Enggak. Murid ya udah. Dia udah... Dia udah gak perlu itu semua. Karena... Ke jalan aja. Lepas dulu dia... Aku gak tau papan terakhir kali ini dia jalan. Biasanya dia terbang mungkin. Gitu kan. Bayangkan aku... Biasanya dia terbang. Tapi mungkin di rumah itu dia merasa bahwa... Ini lantai yang gua. Ini cekok tuh dulu. Gua mau selesaikan dengan cara yang sama. Dan dia nampak. Bayangkan aku gitu ya. Terus... Kenapa juga dia... Kenapa dia harus dari jauh. Dan dari jauh tuh... Sebenernya banyak sekali caranya. Kan dari awal dia bisa begini. Dia begini. Terus dia bisa buka tangannya. Terus dia begini. Dia bisa lakukan itu. Yang lain. Kenapa pada saat itu terjadi. Dia gak... Jadi dia gak harus ditunjuk. Saat. Saat. Dia gak gitu kan. Dia gak melakukan gerakan tangan itu. Dia cuman diem aja. Udah. Segitu ibu nya udah. Dia cuman cukup. Diem. Semuanya berjalan. Pas mau dibacok juga. Dia gak mau ngapain kan. Dia diem aja. Gitu. Diem aja. Gitu. 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 Jadi emang. Sesuatu yang ada di dalam. Yang gak bisa terjelaskan. Gitu. Mungkin kira itulah Murni. Kayaknya deket. Tapi bukan. Mungkin itu kayak. Kita ngerti. Tapi kayaknya gak. Gitu. There's so many histories of Murni. Yang belum terjelaskan. Yang... Gitu juga gak tau. Dia sebenernya. diapikan, dia sembuh atau enggak atau dia beneran mati atau enggak dan kesan misterius itu yang kamu tunjukkan kepada orang-orang itu ke penonton? awalnya sih enggak ya, bukan misteriusnya lebih ke delivery message-nya gue lakukan ini karena lu juga salah dulu karena dunia ini enggak seindah yang kita bicarakan dunia ini terdiri dari segala hal yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa bikin orang-orang lain juga jadi doomed tinggal di dunia ini beri mempercayai banyak neraka so, makanya saya selesaikan ya neraka ini ya buat kamu menghadirkan di sini aja mungkin kalau orang yang bisa senyum itu dia akan kenapa tidak jadi ini ya? belum di tersenyum apa yang jadi pertama karena untuk aku merasa untuk bertahan hidup itu jadi enggak penting lagi gitu di hutan karena hutan bukan tempat untuk tersenyum hutan juga bukan tempat untuk marah-marah ah, enggak ada gunanya ya enggak ada gunanya gunanya cuma yang dimana kamu survive kalau sama binatang kamu malah enggak boleh menyimpulkan gigi karena itu dianggap mengancam kan secara ini ya terus kalau enggak ada gunanya ekspresi dia itu enggak ada gunanya dan berekspresi itu memakan tenaga loh mengubah ini nih, umpe ini nih ini makan tenaga gitu kalau aku sih lebih merasa bahwa dia mati emang udah mati aja kayak yang terakhir begitu ditarik dia meringis karena itu karena reaksi dari orang itu kan karena sakit bukan karena karena ada yang ketarik karena ada yang ke jenggut gitu itu reaksi bukan karena dia membuat ekspresi emosi tertentu tapi itu lebih reaksi biologis gitu kalau aku lihatnya ya karena pas di pertama juga dia juga enggak ada reaksi ke jenisnya sudah sama gitu ya ya aku pikir dalam 25 tahun itu dia belajar bahwa enggak ada hatinya enggak ada hatinya enggak ada hatinya ya hidup begitu aja oke 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 oke